Bismillahirrahmanirrahim Yang berpuasa di bulan Ramadan Kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan syawal Maka seperti dia berpuasa tahun lamanya Hadith wa'id muslim Kemudian datanglah pertanyaan Apakah diperbolehkan Bagi seorang Yang dia itu tidak berpuasa Di bulan Ramadan karena udhur Seperti wanita haib Atau yang lainnya seorang musafir Apakah diperbolehkan dia Untuk menunda kodoh Lantas mengerjakan Puasa syawal terlebih dahulu Jadi di bulan syawal ini Dia fokus untuk berpuasa di bulan syawal 6 hari kemudian nanti Di bulan yang lain atau hari-hari yang tersisa Lantas dia menggunakan Kodoh Ramadan apakah diperbolehkan Atau tidak Para ulama kita memang berbeda pendapat Dalam masalah ini Ada yang mengatakan bahwasanya Tidaklah boleh seperti itu Karena Nabi SAW Mengatakan dalam hadis tersebut Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan Kemudian diikuti Dengan berpuasa 6 hari di bulan syawal Tandanya adalah Seorang yang ingin mendapatkan Pahala berpuasa tahun itu Harus berturut-turut Yaitu mengerjakan puasa di bulan Ramadan Terlebih dahulu Atau mengkodohnya Barulah setelah itu Dia mengerjakan Puasa di bulan syawal Puasa 6 hari di bulan syawal Barulah itu Yang diizinkan oleh para pukoha kita Kemudian para ulama-ulama yang lainnya Sebagian para ulama kita Mengatakan hukumnya adalah Diperbolehkan Seorang yang dia kodohullah Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan Karena udur Lantas kemudian di bulan syawal Mengedepankan terlebih dahulu Puasa sunnah 6 hari Kemudian setelah itu Barulah mengerjakan Ibadah Puasa wajib kodoh Ramadan Hal ini Sebagai mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bajirumi Dalam kitabnya Al-Hasyiah Al-Iqna Tulisan Al-Imam Al-Khatib Al-Shirbini Beliau Yaitu Al-Imam Al-Bajirumi Mengatakan Nyukal Dikatakan Bahwasannya At-taba'iyyah Tashmulu at-takdiriyyah Maksud dari Nabi SAW Mengatakan Kemudian dilanjutkan Dengan 6 hari di bulan syawal Maksudnya adalah Bukan ini berkaitan Hanya berturut-turut saja Tapi berkaitan Dengan keumuman Yang penting Seorang ini Mengerjakan Ibadah puasa Di bulan Ramadan Atau mengkodoknya Di bulan-bulan yang lain Dan dia pun Menambahnya Dengan puasa Syawal 6 hari di bulan syawal tersebut Sehingga Ya jadi Diperbolehkan Walaupun tidak berturut-turut Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Bajirumi Demikian pula Para pokoha-pokoha Yang lainnya Sehingga mereka Mengatakan Boleh Bagi orang Yang punya hutang puasa Untuk Yang melakukan Puasa Syawal terlebih dahulu Apalagi Jika memang Waktunya sempit Kemudian lantas Dia pun baru Membayar Atau mengkodok puasa Yang dia tinggalkan Pada Ramadan Yang telah lalu Dan yang paling aman Yang paling selamat adalah Puasa mengerjakan Kodok terlebih dahulu Jadi kalau kita memang Punya waktu yang Senggang untuk Melakukan ibadah puasa Di bulan syawal Maka baiknya adalah Kita Ini Membayar Kodok terlebih dahulu Ketika sudah selesai Maka baru kita Berpuasa 6 hari di bulan syawal Insya Allah Tidak ada perbedaan Di pandangan Para ulama kita Akan mendapatkan Keutaman berpuasa Satu tahun Walaupun Ketika kita pun Ketika punya Waktu yang sedikit Karena ternyata Kodol Allah Wanita haid Ternyata di bulan syawal Haid lagi Hanya tersebut Berapa hari nih Misalkan 6 hari Kemudian dia pun bingung Apakah syawalan terlebih dahulu Ataukah mengkodok Ramadannya Maka Kita katakan Diperbolehkan Untuk dia Mendahulukan Puasa syawal terlebih dahulu Baru mengkodok puasa tersebut Karena Mengkodok puasa itu Adalah alat parokhi Atau Ya itu Boleh untuk Perlahan Dan diperlahan Ya selama Tidak mendahului Atau selama Tidak melewati Ramadan yang selanjutnya Barakallahu fikum Mari kita semangat Bagi yang punya hutang Puasa Kita kodok Di bulan syawal ini Setelah selesai Kita mengerjakan Ya Puasa 6 hari di bulan syawal Insya Allah Dengan perjuangan ini Allah SWT akan memberikan Pahala berlipat Karena untuk kita semua Barakallahu fikum Aku lumat asma'un Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton